Urib, ay sumber teh intinya ya sumber ay urib kehidupan bener berarti sumber urib sumber kehidupan naonetak caik berarti sumber kehidupan jadi saking hebatnya sumber urib dibire caik berarti itu bisa menjadi sumber kehidupan enggak tanggung-tanggung, bener apakah itu musibah belum tentu bisa jadi dibalik musibah ada hidayah mudah-mudahan selesai ini enggak ada lagi air yang datangnya rombongan mendingkene kardusan baik, sebab kalau cahit datang segalan dua galon masih enak buat diminum bener jangan sampai kita salah menafsirkan bisa jadi dibalik musibah Allah bakal kasih hidayah dari mana hidayah? hidayah ala kulihal hidayah bisa datang dari mana saja yang kita anggap adik-adik kita orang biasa ternyata besok Allah kasih hidayah jadi orang yang luar biasa saya melihat sosok lurah saya melihatnya iba ayy lurah kuru artinya kalau lurah kuru bukan kurang makan bisa jadi jatah makan dia, dia alihkan kepada masyarakatnya bahkan terbalik kalau lurahnya lintu gudw segede pedung bisa jadi urusan masyarakat dimakan dia jadi bersyukur mudah-mudahan lurah kita kepala desa kita Bapak JS kuru terus supaya enggak ada fitnah benar benar-benar kenapa harus kurus supaya jangan jadi fit kalau perlu juga ngisi ngak lalatik dengan cahit doang perekpekpek benar-benar benar-benar tadi kan ada pantunnya dari bang Cabak ada kucing kurus mandi di papa benar mobil daya kebentuk penyok bapak lurah kurus bukan kurang makan mungkin ngisep susunya kurang cocok oh makanya yang gemuk bininya eh bini lurah gemuk juga bukan karena banyak makan karena karena enggak dipakai-pakai sibuk baik lurah nak jarang balik peti buka kahayam berang tunduk sarih di baik mohon maaf saya bahasa Sunda sebetulnya enggak bisa kasar-kasar aja sih karena saya bukan asli Sunda emak saya Arab astagfirullah TKW 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 enggak kalau Arab itu kan hidungnya ketih mancung atau atau guru mah ini bukannya 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 enggak mancung ini terlalu tawadu jadi dan maaf TTE orang yang hidungnya kecil umurnya panjang survei membuktikan orang yang hidungnya kecil umurnya panjang sakar ratul mautnya lebih lama karena keluarnya sedikit-sedikit kalau orang yang hidungnya gede lubangnya gede tereh kapain karena boros hohoho klak jadi bersyukur punya hidung letih bukan pesek terlalu sopan nunduk itu ngebles bisa jadi malam hari ini karena ini syukuran harusnya girang jangan bikin susah hatiku hati ibuku hati kakak-kakakku uaku nenekku kakekku semuanya jangan jangan susah-susah susah sudah turunan bapak susah emak susah kakek susah nenek susah sampai ke kita susah padahal di pramuka diajarin buat apa susah buat apa susah susah itu tak itu masih susah saja padahal sudah tidak ada guna jadi kita isi rasa syukur kita ayatnya umum diibtidaiya kita diajarin ya bu ini mohon maaf ini mohon maaf saya kalau cerama gak banyak ayatnya sebetulnya bukannya belum bisa emang belum apal maaf ini maaf jadi kalau saya cerama ayatnya dikit mohon ikhlas kiai ya apa mak aku gak bodoh bab bab naki saya kalau saya cerama babnya bab ilmu saya ilmu yang cerama sambil yang dengerin juga harus nanti kita pulang ke rumah sambil karena kita pasti dapat ilmunya juga ilmu hebat jangan pusing-pusing bener jangan mentang-mentang kita kena musibah yang ada gak nerima gitu ingat begitu tadi saya gak nonton si film dokumenternya ada poidah ada poidah ada poidah juga tadi disitu di dalam itu iya poidah yang koyoknya banyak biarin saya semang sembako oke duit gak apa-apa oh di layar itu di vitinya tadi ada alhamdulillah berarti kan sekampung lembur urib itu banyak yang jadi artis dadakan buktinya syuting benar buktinya ada layarnya benar termasuk berarti dibalik musibah pasti Allah bakal kasih hidayah jangan sedih jangan merasa aduh imah ay mbe ay hayam ay ay salaki teteh tuh ini salaki lebih sayang ayamnya palit daripada suaminya gak tetap kita harus lapang dada bukti rasa syukur kita ke Allah siapa orang yang bersyukur pasti Allah bakal tambah yang tidak bersyukur awas diancam sama Allah azab Allah sangat pedih hari ini kita masih sehat panjang umur apa kemarin gara-gara covid kita gak tersiksa tersiksa mak kita ngomong harus pakai masker gak kedengeran terlalu tebal maskernya apa orang yang pakai masker gak mati mati juga kejadet tiang ya ma ma harus kita doakan yang udah masyarakat kita tetangga kita yang kena covid sahib di jalan Allah amin cuman kita berharap dan berdoa eto si covid jangan kemari lagi si covid ya ngapain dia kemari bener ya biar kita bisa begini lagi ini enak tersiksa ibu gara-gara covid biasanya kalau mau makan cuci tangan gara-gara covid udah lima kali cuci tangan gak makan begonya bener biasanya kita kalau habis mandi basah teteh habis main mandi basah gara-gara covid udah lima kali mandi basah gak main-main tersiksa gak kira-kira makanya sekarang kenapa palurah ngajak saya suruh ceramah disini bukan karena saya disebut kiai bukan cuman kebetulan pelawak yang pernah ngaji itu baik saya juga kalau ceramah gak banyak ayat bener kata nabi belilu anni walau ayah sampaikan dari aku kepada kalian walaupun satu ayat satu ayat aja untung saya dibelain kalau seratus ayat gak jadi saya ceramah saya bingung macan aku yang dengerin juga takutnya teteh tidur jadi malam hari ini kita enak walaupun kita sudah lalui musibah yang pernah terjadi di kampung kita tetap kita syukur ke Allah bakas bahwa semua dari Allah bakal balik menghadap Allah yang lain boleh berubah tapi akidah jangan berubah teteh duduk walaupun basah-basahan tapi berasa dong enak adem-adem iya kan syukuri aja karena adem tadi teteh sambil digoyang-goyang gitu nah nantinya nyampe di rumah adem cuman lengket ini kan enak ini lihat duduknya Masya Allah enak teteh itu kayak gak berasa gitu berarti kan basah ini bukti syukur kita ke Allah bahwa dari Allah bakal pulang semua menghadap Allah yuk bareng-bareng kita gak sadar bahwa kita pernah kafir begitu ada hujan gak gak nerima syukur hujan baik begitu panas iiii panas baik Allah cahit garing ya saat ya sawah hujan baik itu namanya tidak nerima syukur bahaya bisa jadi kafir kauliah kafir ucapan minum lu minum batuk biasa batuk susah rada sering kalau batuk orang kaya itu dikit kalau batuk orang susah rada banyak itu batuk orang susah itu batuk kayak moda iya kalau batuk orang kaya dikit duitnya banyak rumahnya bagus batuknya dikit kalau batuk susah kebanyakan nahan sama keselama suami keselama warga keselama tetangga keselama anak nahan bunyi sepuluh hati batuknya parah diatas jam 12 saya teman uuuu 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 itu batuk biasanya gak panjang dua minggu kemudian di mushala ada pengumuman innalillahi makanya hati-hati kalau lagi batuk jangan buru-buru di ronsen itu tangga saya habis ribut sama suaminya di ronsen gak ada penyakit begitu dicuci hasil ronsenannya ternyata ada gambar suaminya jadi sakitnya dia bukan karena penyakit bukan karena cuaca tapi karena selalu bermasalah dengan suaminya makanya jangan pusing-pusing teteh emak jangan pusing-pusing umur diatas 50-60 cari senang jangan cari susah benar biarin suami hitam asal banyak duit biarin suami kuruk gak apa-apa asal selalu ngasih biarin suami kita di rumah terus juga gak apa-apa asal banyak biarin suami kita pergi 2-3 hari asal sebelum pergi ninggalin buat apa kita punya suami kalau gak pernah mbak ge paja karena suami berharga di depan istri kalau selalu ngasih itu makanya abang maaf akanku saudaraku rata-rata yang mati duluan di dalam rumah nanti suami maaf abangku bapak-bapakku rata-rata kita lebih dulu ditinggal mati bapak kita daripada ibu kita bahkan survei membuktikan yang lebih dulu meninggal dunia adalah suami maaf akanku kita gak sadar sebetulnya pelan-pelan lagi mau dibunuh sama istri kita udah ketahuan kita gak megang duit tetep istri istri mintanya duit udah ketahuan kita gak kerja tetep istri mintanya pagi sore siang malam suami gak megang duit tetep istri minta itu pak yang bikin kita cepat mati tadi kan denger sendiri ibu biarin suami gak ganteng gak keren asal banyak itu patuh gak nyadar apa bahkan biarin suami jarang di rumah gak apa-apa asal udah banyak ngasih biarin suami gak ada di rumah gak apa-apa asal sebelum pergi ninggalin banyak apa fungsinya kita ayo kita mati duluan pengaganya pasti ibu-ibu lebih panjang umurnya amin mudah-mudahan ibu panjang umurnya sehat badannya banyak rejekinya ganteng suaminya amin buat apa juga suami keren kalau lato-latonya gak hidup maksudnya gimana guru maksudnya suami ganteng lato-lato gak hidup lato-lato main anak-anak gak di kampung gak di kota ibu banyak sebetulnya bahaya main lato-lato berapa banyak orang ibu anak kecil main lato-lato kena gigat benjol kena mata bisa gak ngeliat tetangga saya ibu-ibu muda main lato-lato itu ngeblepah kena perut benjol lato-lato gak bahaya sampai udah 7 bulan mau kemarin gak kempes kempes benjol ternyata lato-lato bahaya yang lebih berbahaya lato-lato yang gak ada talinya guru mohon izin bunyinya juga gak keras itu gak begitu bahaya yang bahaya itu keplek 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 karena kena panas dia gak bisa menyusut memuai gak guru yang saya tahu tadi disana ada tukang dagang jualan lato-lato ada talinya bunyinya petak 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 anak anak main kalau lato-lato yang plek plek itu bunyinya jemberapa guru itu sebetulnya bunyinya kerasa kayak jauh di dalam rumah gitu oh di dalam rumah kalau lato-lato kan kalau talinya anak anak-anak petak petak putus kena kaca pecah nah ini lato-lato keplek apa gendut itu yang bagaimana sih guru itulah salah satu bahayanya makanya hindari ibu benar-benar lato-lato yang gak ada talinya dan dia bisa keras kalau dikasih bebasahan jaman bahwa api urangnya beres ngebut teta ini yang disebut aljama'atul rahmatun kebersamaan adalah rahmat bukti syukur bukan hanya di kita pemimpin kita kepala desa kita bahkan seluruh elemen desa turun kesini malam hari ini sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ayubu bareng-bareng kita berucap yang lain boleh berubah tapi akidah jangan pernah berubah kita pengen mati dalam tawhid kita siapa orang yang akhir hayatnya emak nenekku kakakku tetekku bisa mengucap kalimat la ilaha illallah da khalal jannah dijamin masuk syurga lihat disini lembur urip walaupun jauh-jauh kedengeran suaranya ada yang diem bukan karena nantuk karena abis ganti gigi takut mental gitu saya coba yang keras la ilaha illallah la muhamm allahu ghaniyun amman siwa makna la ilaha illallah kata guru saya allahu ghaniyun amman siwa allah maha kaya semua mahluk butuh allah hewan butuh allah tumbuhan butuh allah kita manusia butuh allah yang di darat yang di laut punya allah semuanya dari allah bakal pulang menghadap Allah Allah kita semua bakal pulang menghadap Allah karena punya Allah semuanya punya Allah punya Allah yang di darat yang di langit yang di bumi semua punya Allah kalau barangkali ada ujian ada musibah bisa jadi kerusakan di darat di lautan karena tangan-tangan manusia yang disono buang sampah yang disini kenyap banjir yang disono nahan-nahan air yang disini bisa kena biarkan itu sebuah masa lalu tapi yakin semua ujian karena kita